Intro Makamah Konstitusi memutus tidak dapat menerima permohonan Andin Sofyanur dan Muhammad Syarif Bustomi dalam sekitar silpilkadega Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian dinyatakan Makamah Konstitusi dalam sidang yang dibikin Ketua MK Anwarusman. Makamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai dalil pemohon mengenai pengambilan surat-surat tanpa berita acara di Kecamatan Sambung Makmur setelah mencermati jawaban KPU, keterangan Bawaslu diperoleh fakta Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencermatan dan telah ditindak lanjuti oleh KPU. Terkait dalil perlanggaran C1 Plano yang disimpan KPPS dalam kondisi rusak, menurut Makamah, Bawaslu telah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut dan telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor. Namun, laporan tersebut tidak didukung dengan lampiran bukti yang lain sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. Selain itu, ada fakta hukum dalam persidangan pada saat terjadinya rekapitulasi, terjadi hujan deras sehingga untuk menghindari kerusakan maka C1 Plano KWK tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Dengan pertimbangan itu, Makamah menyatakan tidak menemukan cukup alasan untuk menyimpangi syarat ambang batas lisi suara untuk pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pilkada. Menurut Makamah, pemohon tidak memenuhi ambang batas lisi suara sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sebelumnya, pemohon pasangan calon nomor urut 2, Andin Sofyanur, Muhammad Syarif Bustomi, mendalilkan rusaknya formulir C1 di sejumlah TPS. Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan daftar pemilih tetap antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Persoalan lainnya adalah perbedaan total jumlah suara dengan pengguna hak pilih. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!